Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Ketua Pogja dan Pogja tidak menerima dana suap dari rekanan dan pekerjaan Pogja selesai setelah diumumkannya pemenang lelang Sementara itu untuk terdakwa Yusrizal mengaku menerima suap dan sudah dikembalikan kepada penyidik saat pemberkasan sebagai tersangka Terdakwa Yusrizal selaku PPK mengaku terpaksa menyalahi aturan karena mengikuti perintah Kadis Cipta Karya saat itu Dan dibuat tuku yang mengamalkan hari anti korupsi internasional yang diadakan di Yusrizal Khususnya di Bukal Baru ditunjuk RTH dan disitu dibangunlah tuku tersebut Maka berubah, karena kan kalau di DPH kita itu kan awalnya RTH X Antoinette Pede Namun karena ada tuku integritas itu berubah-ubah menjadi RTH Tunjuk Ajar Integritas Dan itu pun hasil rapat dari Vorkovinda yang sebagai tuan rumah Sementara itu penasehat hukum dari ketiga terdakwa Eva Nora menjelaskan dari fakta persidangan ditemukan adanya kesaksian yang meringankan kliennya Kemarin pemeriksaan terakhir dari proses semua persidangan Dalam hal ini kemarin sudah dipiksa saksi makota sekaligus pemeriksaan terdakwa Ada tiga klien saya, satu PPK, dua KOKJA, satu Ketua dan satu Sekretaris Yang dalam hal ini kemarin sudah memberikan kekerangan sehingga masuk pada tahap tuntutan pada minggu depan Kemudian setelah tuntutan nanti baru kami akan melakukan pembelaan untuk ketiga klien kami tersebut Dalam fakta persidangan memang bisa dibuktikan oleh jasa ada kerugian negara sebesar 275 juta Sesuai dengan peruntungan BPK Namun terhadap klien saya, yang dua KOKJA ini, satu Ketua dan satu Sekretaris itu Tidak dikenakan ganti kerugian negara Dalam dawan juga tidak dikenakan ganti kerugian Dikarenakan memang mereka berdua tidak menerima sesuatu dari proyek ini Namun satu lagi yang PPK memang terbukti di persidangan beliau menerima Tetapi pada tahap proses penyelidikan, beliau sudah mengembalikan apa yang sudah diterima itu Sehingga nanti pada percak tuntutan pun kami sudah kemarin juga terakhir Sudah bisa dibuktikan ke Majisakim bahwa yang dia terima itu sudah dikembalikan oleh keren saya PPK Sidang dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda tuntutan terhadap ketiga terdakwa Herman Syah melaporkan